Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Sebanyak 5 juta lebih batang ropah ilegal yang berasal dari 4 kabupaten di Madura berhasil dimusnahkan di tempat pembuangan akhir desa Angsana, kecamatan Palengahan, Kabupaten Pamekasan. Pemusnahan barang milik negara tersebut hasil dari penindakan periode 12 Oktober 2020 sampai 30 Juni 2021. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madia Pabean C. Madura berhasil memusnahkan sebanyak 5 juta lebih batang ropah ilegal dari hasil penindakan periode 12 Oktober 2020 sampai 30 Juni 2021 yang dilakukan di tempat pembuangan akhir desa Angsana, kecamatan Palengahan, Kabupaten Pamekasan. Kepala KPP BCTMP C. Madura, Yanwar Caliandra mengatakan, sebanyak 5.329.000 batang ropah ilegal tersebut senilai 5.441.330.000 sehingga potensi kerugian negara sebesar 2.382.410.000. Pemusnahan ropah ilegal tersebut untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hak gigi barang dengan cara ditimpun. Petugas selanjutnya menaruh ropah yang terdiri atas puluhan merek di sebuah lubang lalu mencampurnya dengan sampah. Hasil penindakan periode 12 Oktober 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 berupa 5.329.166 batang ropah ilegal senilai 5.441.330.680 rupiah Dengan potensi kerugian negara sebesar 2.380.410.000 rupiah Rokok ilegal tersebut berasal dari hasil operasi penindakan atas pelanggaran ketentuan di bidang cukai yang dilakukan oleh KPP BCTMP C. Madura Januar menyampaikan terima kasih kepada aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat atas kerjasama yang telah terjalin yakni dalam rangka memberantas rokok ilegal di wilayah Madura. Hanif Tanzil, CTV